FOOTBALL UNIVERSE Share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. The Little Mozart adalah julukan yang diberikan fansnya kepada Thomas Rosicky karena pemain ini selalu menampilkan permainan yang indah di lapangan. Layaknya seorang konduktor orkestra, Thomas selalu dapat merangkai umpan-umpan indah yang dipadukan dengan pergerakan-pergerakan spektakuler serta tembakan-tembakan penuh trik yang memanjakan mata penonton. Kehadirannya di lapangan tengah selalu dapat membantu rekan-rekannya dalam membangun serangan-serangan terstruktur yang indah dan mematikan. Marco Reus menyanjungnya sebagai sang idola, pemain yang fenomenal di lapangan tengah yang selalu tahu keberadaan rekan-rekannya. Thomas Rosicky lahir di kota Praha, Cekoslovakia, pada tanggal 4 Oktober 1980. Ayahnya Jiri adalah seorang mantan pemain sepak bola yang pernah memperkuat Sparta Praha. Sementara ibunya Eva adalah atlet pimpong yang memperkuat Cekoslovakia pada beberapa kejuaraan dunia. Ken olahragawan kedua orang tuanya ini yang membuat Thomas dan kakaknya yang juga bernama Jiri menyukai sepak bola sejak masih kecil. Thomas dan Jiri sering memfungsikan perabotan ataupun barang-barang yang ada di rumah sebagai bola serta gawang dan terkadang mereka pun tak luput dari hukuman sang ibu karena merusak beberapa barang. Pada setiap akhir pekan, sang ayah juga senang mengajak mereka bermain sepak bola di taman ataupun di lapangan dekat rumah. Sewaktu berusia 6 tahun, Thomas akhirnya didaftarkan ke Akademi Sepak Bola CKD Kompresori Praha menyusul sang kakak yang masuk setahun lebih dahulu. Di akademi ini, bakat Thomas mulai terasah dan dia pun mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang teknik-teknik dasar sepak bola. Berbeda dengan sang kakak yang angin-anginan, Thomas adalah anak yang sangat tekun berlatih dan sangat mencintai sepak bola. Hampir setiap hari, Thomas sudah siapkan peralatan latihannya sejam sebelum latihan. Dan setelah latihan di halaman rumah pun, Thomas masih mengasah keterampilan mengolah bolanya. Sang ayah mulai melihat bakat besar dalam diri Thomas dan pada waktu dia berusia 8 tahun, dirinya pun dipindahkan ke Akademi Separta Praha. Di akademi ini, Thomas kembali menunjukkan mental pejuangnya dengan tekun mengikuti semua arahan pelatih-pelatihnya. Tak heran, kemampuan Thomas kemudian berkembang pesat. Dia selalu menembus tim utama setiap kelompok usia di mana dia berada. Beberapa temannya menyebarkan berita tidak enak. Bahwa Thomas terpilih karena ayahnya adalah mantan pemain Separta Praha. Tetapi Thomas selalu menepis setiap berita hoaks tersebut lewat aksi memukau di lapangan. Selama 10 tahun berada di Akademi Separta Praha, Thomas mampu belajar dengan sangat baik dan mempersembahkan beberapa gelar juara di beberapa turnamen junior. Pelatih kepala Separta Praha waktu itu yang bernama Snedek Snyasni telah memantau permainan Thomas Rosiki sejak dirinya masih berusia 17 tahun. Pemain muda ini memang memiliki sesuatu yang spesial dan kehadirannya mampu mengangkat performa tim. Karena hal ini, maka pada tahun 1998 akhirnya Thomas Rosiki dipromosikan ke tim utama Separta Praha. Dan hal ini menjadi kado spesial bagi sang ayah yang memang ingin anaknya meneruskan perjuangannya. Pada musim pertamanya di Separta Praha 1998-1999 Thomas Rosiki mendapatkan kesempatan tampil sebanyak lima kali yaitu tiga kali di pertandingan Liga Ceko dan dua kali di Piala Ceko. Pada akhir musim, Rosiki ikut berpesta dengan timnya, Separta Praha karena mereka berhasil keluar sebagai juara Liga Ceko. Pada musim keduanya, Rosiki kemudian dijadikan starter oleh pelatih dan dia memainkan hampir semua pertandingan Separta Praha di musim 99-2000 yaitu sebanyak 38 pertandingan. Dia juga berhasil tampil sangat baik di lini tengah Separta Praha dan menyumbangkan lima gol. Perpaduannya dengan Lucas Selenka menghidupkan permainan Separta Praha dan pelatih Jan Horn sangat menyukai permainan mereka. Pada akhir musim, Separta Praha kembali dibawanya menjuarai Liga Ceko serta Rosiki juga terpilih menjadi pemain muda terbaik Liga. Penampilan Rosiki semakin menggila di musim ketiganya 2000-2001 dengan menjadi pemain yang mampu mengatur ritme permainan Separta Praha di lini tengah. Dirinya menari-nari dengan bola melepaskan umpan-umpan berbahaya serta tendangan-tendangan jarak jauh yang sangat akurat. Hal ini membuat lawan-lawan Separta Praha kesulitan menahan gempuran mereka. Dan salah satu korbannya adalah Arsenal. Sewaktu di babak grup Liga Champions, Rosiki mampu mencetak gol ke gawang Arsenal yang membuat pelatih mereka, Arsene Wenger, kemudian mulai memantau perkembangan gelandang fenomenal ini. Karena penampilannya yang sangat baik, maka Rosiki kemudian mendapatkan penawaran dari klub Bundesliga, yaitu Borussia Dortmund pada jendela transfer musim dingin 2000-2001. Sewaktu mendapatkan proposal penawaran ini di bulan Desember tahun 2000, pihak Separta Praha langsung menolak karena kondisi tim mereka sedang bagus-bagusnya berkat peran Rosiki. Dia adalah pemain muda potensial yang harus dihargai tinggi jika Dortmund menginginkannya. Maka pada Januari 2001, Borussia Dortmund kembali dengan penawaran sebesar 8 juta euro. Angka ini menjadi rekor terbesar untuk transfer tim-tim Bundesliga waktu itu. Dan Separta Praha kemudian menerima angka ini. Jadilah pada 9 Januari 2001, Thomas Rosiki resmi berseragam Borussia Dortmund di usianya yang ke-20 tahun. Media-media Jerman dan juga beberapa kelompok fans waktu itu meragukan kedatangan Rosiki sebagai hal yang baik bagi Dortmund. Apalagi dia dibayar dengan harga terbesar di Bundesliga. Tetapi pelatih Borussia Dortmund waktu itu Matthias Samer meyakini bahwa Rosiki akan menjadi bintang besar karena memang permainannya sangat baik sewaktu di Separta Praha. Matthias Samer juga memberikan Rosiki nomor keramat 10 karena Samer ingin Rosiki tampil sebagai seorang attacking midfielder legendaris bagi Dortmund. Rosiki kemudian tampil untuk Borussia Dortmund di sisa musim 2000-2001 ini di 15 pertandingan. Sejak awal kedatangannya Rosiki terlihat gugup. Tetapi berkat dukungan pelatih dan rekan-rekan setimnya maka dia pun menjadi tidak terlalu susah untuk menyesuaikan diri dengan sepak bola Jerman. Rosiki kemudian mulai menghadirkan sentuhan-sentuhan istimewanya di lapangan tengah Dortmund dan membawa tim ini finish di posisi ketiga Bundesliga musim itu. Pada musim 2001-2002 Rosiki tak melewatkan satu pertandingan pun untuk Borussia Dortmund baik di Bundesliga ataupun di turnamen Eropa. Dirinya adalah pemain utama andalan squad Dortmund dan asis-asisnya sangat memanjakan striker mereka. Rosiki kemudian menjadi aktor penting dalam keberhasilan Borussia Dortmund meraih gelar Bundesliga di akhir musim. Dia juga berhasil mengantarkan Dortmund menembus babak final UEFA Cup. Sayang di babak final mereka harus takluk dari wakil Belanda Feyenoord dengan skor 3-2. Permainan Rosiki sangat memukau. Dia seperti sedang menyihir lini tengah Dortmund menjadi mengagumkan. Sepak bola Jerman yang kaku dan kadang membosankan untuk ditonton dibuat Rosiki menjadi sangat menarik dan indah untuk disaksikan. Rosiki memiliki seorang sahabat dekat yang sama-sama berasal dari Ceko waktu itu Jan Kohler. Pemain ini adalah seorang striker hebat yang tingginya melebihi 2 meter. Kedua sahabat ini juga adalah partner yang sangat baik di lapangan. Kerjasama mereka selalu menyulitkan lawan-lawan Dortmund. Umpan-umpan terukur Rosiki selalu mampu dimanfaatkan Kohler untuk menciptakan peluang atau gol. Selama 2,5 tahun berada di Borussia Dortmund Rosiki berhasil memainkan 75 pertandingan mencetak 9 gol serta yang mengagumkan adalah dia mampu mengirimkan 20 asis. Pencapaian ini membuat fans Dortmund sangat mencintainya dan pada akhir tahun 2003 Rosiki mendapatkan perpanjangan kontrak dari Dortmund. Pada musim 2003-2004 permainan Rosiki sedikit menurun dan dia tidak dapat tampil penuh karena menderita cedera lutut. Meskipun demikian di musim 2004-2005 dia kembali bangkit dan menjadi tumpuan lini tengah Dortmund. Rosiki sangat senang berada di Dortmund karena di tim ini dia selalu mendapatkan dukungan penuh dari pelatih maupun fansnya. Akan tetapi keuangan klub perlahan menjadi buruk. Beberapa pemain bintang mereka pun akhirnya dijual termasuk sahabat dekat Rosiki yaitu Jan Koller. Tetapi pihak klub tetap mempertahankan Rosiki karena dia memang berdampak besar walaupun saat itu ada rumor yang menyatakan bahwa Atletico Madrid telah merayunya. Rosiki kemudian mengeluarkan pernyataan akan tetap bersama Dortmund. Tetapi tiba-tiba di akhir musim 2005-2006 pihak Dortmund menerima tawaran dari Arsenal karena tim Inggris ini menawarkan proposal dengan biaya yang tinggi. Arsene Wenger juga menghubungi Rosiki secara pribadi bahwa dirinya sudah mengikuti perkembangan Rosiki sejak tampil gemilang sewaktu mengalahkan Arsenal saat masih berseragam Sparta-Praha. Karena hal ini dan memikirkan kondisi keuangan Dortmund maka Rosiki menerima pinangan Arsenal dan pada tanggal 23 Mei 2006 Arsenal resmi mengumumkan kepindahan Rosiki. Rosiki cukup sedih waktu itu karena harus meninggalkan kenangan indahnya di Dortmund. Tetapi yang pemain 25 tahun ini tidak tahu bahwa tangan dingin Arsene Wenger yang terkenal mampu memoles pemain-pemain muda akan sangat berhasil memoles dirinya. Perlahan Rosiki dituntun untuk beradaptasi dengan permainan sepak bola Inggris yang terkenal cepat dan sangat taktis. Perlahan juga Arsene Wenger membentuk Rosiki sebagai gelandang produktif dan kreatif yang dapat mendistribusikan bola dengan sangat baik. Hasilnya Rosiki langsung menjadi gelandang serang Arsenal yang sangat memukau. Rosiki di Arsenal mendapatkan warisan nomor tunggung tujuh dan sukses menjadi salah satu pemain andalan tim gudang peluru. Perjalanannya di Inggris tak kalah hebat dengan masanya di German. Rosiki sama-sama menjadi idola dan beberapa kali menginspirasi Arsenal dalam pengejaran gelar. Selama kurang lebih 10 tahun bermain di Arsenal Rosiki selalu dapat memukau fans di sana dengan aksi-aksi gemilangnya. Karena hal ini dia pun sangat dikenal oleh hampir sebagian besar penggemar Liga Inggris era 2000-an. Kedatangannya seolah memberi warna baru bagi sepak bola Inggris. Rosiki yang kala itu masih berusia 25 tahun melakukan debut kompetitif untuk Arsenal pada 8 Agustus 2006 dalam kemenangan 3-0 atas Dinamo Sagreb di kualifikasi Liga Champions Eropa. Dia berhasil mencetak kol pertamanya untuk Arsenal sebulan kemudian dan kembali mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik Ceko pada tahun 2006. Dua musim pertamanya dilaluinya dengan sangat baik namun sayang pada musim 2008-2009 Rosiki sama sekali tidak tampil bersama Arsenal karena mengalami cedera yang sangat parah. Saat itu dia mengalami peradangan di bagian saraf kakinya. Dokter-dokter di Arsenal butuh satu tahun lebih untuk menyembuhkan sakitnya itu. Akhirnya setelah melewatkan lebih dari 60 laga Rosiki kembali ke lapangan pada 9 April 2009. Masalah cedera ini seolah menjadi awal dari segala ketidak ikutsertaannya dalam sebuah pertandingan. Rosiki mendapati bagian tubuhnya kembali diserang cedera. Namun perjalanannya tetap dilanjutkan dengan makin hari kian membaik hingga dirinya dapat kembali dimainkan dalam setiap pertandingan. Rosiki memang tidak mendapat banyak gelar bergensi kalau berseragam Arsenal. Gelar Liga tak pernah dia dapat hanya piala FA yang dia berhasil angkat pada musim 2013-2014 dan 2014-2015. Selebihnya cuma piala Community Shield di tahun 2014 yang menjadi pelengkap. Akan tetapi keberadaannya lebih dari sekedar gelar. Dia banyak menginspirasi pemain muda untuk tampil dengan sepenuh tenaga dan keindahan. Wenger sangat kagum oleh permainan dan sosok Rosiki. Dia selalu membandingkan timnya kalah bermain dimana disitu ada Rosiki. Sang profesor bahkan sempat berucap kalau permainannya masih lebih indah dari Chelsea yang saat itu dihuni oleh pemain-pemain bintang. Rosiki memang rajanya pengatur tempo pertandingan. Dia tahu kapan harus pertahan dan kapan harus menaikkan tempo permainan untuk menyerang. Fleksibilitasnya juga sangat berguna bagi Arsenal. Rosiki selalu dapat dengan elegan memainkan peran yang Wenger inginkan. Namun sayang semua perjalanannya harus berakhir pada musim 2015-2016 ketika dia harus menepi selama satu musim akibat masalah cedera. Setelah lebih dari 300 hari berdiam diri di ruang perawatan Rosiki akhirnya memilih untuk berpisah dengan Arsenal. Semua cerita yang dituangkannya telah selesai dan saat itu menjadi waktu yang tepat baginya untuk kembali ke tim masa kecilnya. Selama berseragam Arsenal di 10 musim Rosiki tampil dalam 247 pertandingan mereka dan mencetak 28 gol. Fans Arsenal akan selalu mengenang Rosiki sebagai salah satu gelandang serang kreatif mereka dengan teknik yang sempurna visi yang jauh ke depan serta ada beberapa gerakan khas Rosiki yang jarang dapat dilakukan pemain lain yaitu umpan melengkung terukurnya dengan menggunakan kaki bagian luar. Rosiki dianggap sebagai legenda Arsenal sepanjang masa yang membawa perubahan bagi tim. Di momen perpisahannya dengan Arsenal Rosiki menyampaikan bahwa dia begitu bahagia kalau tampil bersama Arsenal baginya klub tersebut menjadi salah satu yang fantastis dalam perjalanan karirnya. Arsenal adalah klub fantastis dan sebuah kehormatan bagiku bisa memperkuat klub ini. Aku memiliki ikatan yang spesial dengan fans setiap kali aku bermain fans tahu bahwa aku bermain sepenuh hati dengan seragam ini. Ada sedikit penyesalan karena aku tidak bisa membawa Arsenal memenangi Liga Premier tetapi setelah kebersamaan yang panjang berkarir di Arsenal adalah sebuah momen yang indah. Aku selalu menyukai visi bermain Arsene Wenger yang menurutku sungguh menakjubkan. Ungkap Rosiki. Pada 30 Agustus 2016 Rosiki akhirnya kembali berseragam Sparta Praha klub asal yang membesarkan namanya. Dirinya hanya bermain satu musim dengan 12 kali penampilan dan 1 gol untuk Sparta Praha. Usia yang sudah menginjak 37 tahun dan fisik yang tak lagi prima membuatnya mengambil keputusan untuk pensiun pada tanggal 20 Desember 2017. untuk tim nasional Republik Ceko Thomas Rosiki pertama kali bergabung pada tahun 2000 dan memainkan pertandingan resmi pertamanya di Euro 2000 menggantikan Patrick Berger. Sayangnya di kompetisi tersebut Republik Ceko gagal total. Rosiki kemudian kembali gagal bersama Republik Ceko untuk menembus kualifikasi Piala Dunia 2002. Akan tetapi di Piala Eropa 2004 mereka tampil sangat baik karena mampu mengalahkan Belanda dan Denmark serta melaju sampai babak semifinal. Dirinya kemudian mengantarkan Republik Ceko berlagak di Piala Dunia 2006 tetapi gagal menembus babak grup. Setelah Piala Dunia 2006 Rosiki kemudian diangkat menjadi Kapten Republik Ceko menggantikan Pavel Netved yang pensiun. Tetapi sayang di perhelatan Euro 2008 Rosiki tak dapat tampil karena kembali mengalami cedera. Pada Piala Eropa 2012 akhirnya Rosiki dapat menjadi kapten untuk memimpin tim nasional Ceko. Akan tetapi di pertandingan kedua dirinya kembali menderita cedera dan harus absen bermain meskipun Republik Ceko lolos sampai perempat final. Pada 12 Juni 2015 Rosiki mendapatkan penghargaan dari Asosiasi Sepak Bola Ceko karena dirinya mampu tampil sebanyak 100 kali untuk tim nasional. Dirinya pun masih terus memperkuat Republik Ceko di usianya yang ke-35 tahun pada gelaran Euro 2016. Dan setelah turnamen akbar ini Rosiki memutuskan pensiun dari tim Nas. Tercatat Rosiki memainkan 106 pertandingan dan mencetak 23 gol untuk tim nasional Republik Ceko. Saat ini Rosiki tidak lagi berada di dalam lapangan hijau. Tetapi kenangan indah tentang permainannya selalu dikenang fans Sparta Praha Borussia Dortmund dan Arsenal. Dia adalah Petarung Sejati Seniman Lapangan Hijau Dia adalah The Little Mozart dan dia adalah Thomas Rosiki. Sejati Selamat Sejati 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 Selamat 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 Selamat